untuk musik ya, untuk musik ya ini yang nomor satu ini, ini udah saya ganti makanya berbeda dari yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan adien elektro, masih dengan tutorial seputaran elektronik ya kali ini saya lah, bukan lagi ya selesai ya, selesai memperbaiki sebuah ini amplifier ya, amplifier merek apa ya ini apa ini bacanya, Betapo ya Betapo Digital Mixing Amplifier ZX-Street 2750B jadi awal datang kerusakan amplifier ini, ini bisa menyala semua ya seperti USB juga menyala semua ya tetapi untuk suaranya tidak bisa keluar ya, baik dari suara mic maupun input belakang maupun dari pemutar MP3 ini semua tidak bisa keluar ya setelah saya periksa-periksa, ya di bagian power ampli ini ternyata tidak ada kerusakan ya, karena saya sentuh-sentuh dari inputnya ada bunyi, dut-dut gitu ya, dut-dut berarti menandakan bahwa untuk power amplinya sendiri bagus ya dan untuk trafonya sendiri saya cek memang kondisi bagus kipasnya juga mutar ya tetapi kenapa tidak ada suara dan setelah saya teliti lagi ya, akhirnya saya temukan ya, saya temukan penyebabnya ya itu ternyata cuman ini ya apa namanya nah ini nih nah ini nah ini potensial ya, potensial potensial 50k atau apa ya ini, eh iya 50k jadi potensial yang rusak ini ada yang di posisi ada 4 biji ya, 4 buah yang rusak ya nah ini itu kolum kolum yang aslinya kan modelnya begini ya pendek saya ganti yang biasa karena tidak ada itu kolum buat musik terus satu lagi ini kolum buat echo ya karena setelah micnya hidup ternyata echo nya juga seperti hilang ya setelah saya ganti ini potensial buat echo nya bisa normal juga ya dan micnya pun waktu itu tidak keluar ya ternyata emang rusak juga disini di kolum buat mic ini ini kan buat mic kol 1, 2, dan 3 mic 1, 2, dan 3 ya ini kerusakannya ada 4 ya kolum echo central ya ini central ini echo echo nomor mic 1 mic 2 tidak rusak ya dan ini kolum mic kolum musik ya nah seperti ini jadi rangkaiannya seperti ini memang sedikit ribet ya untuk membongkarnya harus banyak buka ini baut-baut ini alhamdulillah setelah pergantian ini nah suaranya udah bisa keluar ya untuk mic nya untuk mic nya untuk mic nya saya coba 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3 dan alhamdulillah sudah normal ya untuk mic nya dan untuk musik nya pun sudah normal Oke sekian terima kasih semoga bermanfaat sedikit tutorial perbaikan amplifier ini akhir kata dari saya Nadinelektro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu